Intro Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di Joko Soekwai Channel Dan hari ini kita akan belajar tentang bahasa yang digunakan dalam bahan ajar Di video sebelumnya itu sudah ada definisi bahan ajar Kemudian jenis-jenis bahan ajar Tujuan dan manfaat bahan ajar Itu sudah ada di video-video sebelumnya Nah, sekarang kita akan lanjut belajar tentang bahasa yang digunakan dalam bahan ajar Oke, nah beberapa poin penting yang harus diperhatikan ketika kita membuat bahan ajar Khususnya berkaitan dengan bahasanya adalah Yang pertama, bahasa dalam bahan ajar itu harus komunikatif Komunikatif itu maksudnya seperti apa? Komunikatif itu maksudnya adalah Yang kita sampaikan itu mudah diterima oleh orang yang mendengarkan atau orang yang membaca Misalnya itu dalam bahasa tulis Jadi yang kita sampaikan itu harus mudah diterima, mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan atau orang yang membaca Begitu Nah, agar mudah dipahami caranya bagaimana? Caranya dengan membuat kalimatnya itu kalimat-kalimat yang sederhana Mudah dipahami, jangan terlalu kalimat-kalimat yang terlalu kompleks Sehingga siswa sulit untuk memahami Terutama ini untuk kelas rendah ya Misalnya di kelas SD Kalau di kelas SD itu satu kalimat mungkin hanya 4 atau sampai 6 kata gitu ya 4 sampai 6 kata itu akan lebih mudah dipahami Daripada kalimat-kalimat kompleks ya Kalimat-kalimat panjang Begitu juga dengan bahan ajar Sebaiknya kita gunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami Karena maksudnya adalah Yang ingin kita sampaikan itu kan yang penting diterima ya kan Bisa diterima, bisa dicerna oleh siswa atau mahasiswa kita Itu namanya komunikatif Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan dalam bahan ajar itu harus interaktif Interaktif itu maksudnya bagaimana? Interaktif itu maksudnya adalah seperti kita berbicara di kelas gitu loh Seperti seorang guru atau seorang dosen berbicara di kelas Itu kan interaktif kan? Dengan ada kataan sapaan Dengan ada kalimatannya dan sebagainya Maka akan menjadi lebih interaktif misalnya Apa kabar? Apa kabar anak-anak? Nah, kalimat ini, kalimat ini, kalimat yang membuat interaktif Karena apa? Karena ada tanya-bertanya kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita Nah, dalam bahan ajar pun juga harus seperti itu, harus interaktif Bolehkah misalnya kita menggunakan kalimat apa kabar anak-anak? Boleh nggak? Boleh-boleh saja Karena memang bahan ajar itu harus interaktif Pada dasarnya bahasa yang digunakan dalam bahan ajar itu adalah Seperti bahasa ketika kita mengajar di kelas Ya harus interaktif, harus ada kata sapaan Harus mungkin ada pertanyaan Tapi dirangkai dalam bahasa tulis Kalau kita mengajar sehari-hari bahasanya adalah bahasa lisan Tapi kalau misalnya bahasanya adalah bahasa tulis dalam buku teks Ya tinggal diganti dalam bentuk bahasa tulis Seperti itu Jadi konsepnya adalah seperti kita berbicara Seperti kita berbicara ketika kita mengajar lah Seperti itu Oke ya, itu harus interaktif Kemudian yang kedua harus lugas Lugas itu maksudnya adalah Pilihan kosa kata itu hanya memiliki satu makna Tidak boleh ambigu Tidak boleh membingungkan orang yang membacanya Nah, seperti itu Harus memiliki satu makna tidak multi tafsir Itu namanya lugas Berikutnya adalah alur pikir runtut Maksudnya bagaimana alur pikir runtut ini? Maksudnya adalah Jadi ketika kita akan menyampaikan bahan ajar Sebaiknya kita bikin kronologi yang masuk akal Misalnya seperti ini Misalnya saya akan mengajar tentang jenis-jenis bahan ajar Nah, sebaiknya sebelum saya menyampaikan materi jenis-jenis bahan ajar Saya sampaikan dulu konsep bahan ajar itu apa Atau pengertiannya konsepnya apa Baru kemudian jenis-jenisnya Dan manfaatnya, tujuannya seperti itu Jadi kronologinya harus masuk akal Bayangkan kalau kita langsung mengajar jenis-jenis manfaat bahan ajar Tanpa mengetahui apa sih sebenarnya konsep bahan ajar itu sendiri Pengertiannya dari berbagai macam ahli Kemudian akhirnya kita simpulkan Bahan ajar adalah seperti ini Itu perlu secara kronologi Masuk akalnya kan seperti itu Itulah yang dimaksud alur pikir runtut Nah, nanti ketika teman-teman membuat bahan ajar juga seperti itu Materinya harus disusun Sedemikian rupa Materi B ini akan kita pelajari Jika materi A sudah kita pelajari terlebih dahulu Begitu, itu namanya alur pikirnya runtut Oke, berikutnya adalah kaedah bahasanya tepat Jadi kita tetap menggunakan kaedah bahasa ya Kita gunakan bahasa formal Bahasa baku Walaupun tidak kemudian kita meninggalkan unsur komunikatif dan interaktif seperti yang ada di awal Bahasanya formal tetapi tetap harus komunikatif Tetap harus ada interaksi, interaktif seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal Berikutnya adalah istilah tepat Jadi penggunaan istilah atau simbol ini sesuai dengan perkembangan peserta didik Kita membuat bahan ajar untuk anak SD, SMP, dan mahasiswa tentunya berbeda-beda Karena perkembangan peserta didiknya juga berbeda-beda Ini harus diperhatikan Jadi bahasa-bahasanya juga harus dibedakan Kalau anak SD harus bahasa-bahasanya sederhana Bahkan mungkin sangat sederhana untuk kelas-kelas rendah Itu harus diperhatikan Untuk anak SMA atau mungkin mahasiswa bisa jadah bahasanya bisa lebih kompleks Tetapi kita perlu memperhatikan apakah memang kalimat-kalimat kita Atau istilah-istilah kita yang kita gunakan itu memang sudah sesuai dengan perkembangan peserta didiknya Jangan terlalu menggunakan istilah-istilah yang terlalu ilmiah sekali untuk anak SD Karena pasti belum paham Karena belum sampai ke tahap itu untuk anak SD Baik Kita akan lanjutkan tentang paragraf Pengembangan paragraf Karena dalam bahan ajar itu pada dasarnya adalah Kumpulan-kumpulan paragraf-paragraf Untuk mengembangkan paragraf itu seperti apa? Seperti ini yang ada di tampilan saya ini Yang pertama yang harus diperhatikan adalah Setiap paragraf berisi sebuah gagasan utama Jadi paragraf, satu paragraf itu ada gagasan utamanya Kita mau berbicara apa sih di paragraf ini? Gagasan utamanya apa? Begitu Oke Kemudian gagasan utama ini kemudian kita tuangkan dalam kalimat utama atau kalimat topik ya Jadi kita tuangkan dalam kalimat utamanya Sering sekali kita itu membaca sebuah paragraf begitu ya Misal saya sedang membimbing skripsi Itu sering sekali saya temukan Mahasiswa itu membuat atau menulis paragraf Satu paragraf itu gagasan utamanya banyak sekali Sehingga orang yang membaca bingung Ya kan? Bingung karena terlalu banyak yang ingin dia sampaikan dalam satu paragraf itu Agar mudah dipahami sebaiknya Dalam satu paragraf itu ada satu gagasan utama Gagasan utama ini tertuang dalam kalimat utama Atau mungkin bolehlah disebut kalimat topik Kemudian kalimat utama tadi Dikembangkan dengan rangkaian kalimat-kalimat pendukung yang saling berhubungan Jadi kalimat utama tadi atau kalimat topik tadi Didukung dengan kalimat-kalimat penjelas Sehingga nanti akan mendukung kalimat utamanya tadi Secara otomatis juga nanti akan mendukung gagasan utamanya Kemudian yang harus diperhatikan lagi dalam sebuah paragraf ya Dalam menulis paragraf di bahan ajar Yang harus kita perhatikan adalah paragraf itu Boleh dikembangkan secara deduktif atau induktif Atau boleh juga sebenarnya dalam campuran Oke, kalau masalah deduktif-induktif pasti sudah paham ya Kalau deduktif itu berarti kalimat utamanya di depan, di awal Kemudian nanti diikuti kalimat-kalimat penjelas Dan kalimat-kalimat penjelas ini semuanya harus padu Harus mendukung gagasan utamanya Atau kalimat utamanya tadi Sehingga satu paragraf ini akan mudah dipahami oleh orang yang membaca Jadi kalau konteksnya di lembahan aja Paragraf-paragraf yang kita buat tadi Mudah dipahami oleh siswa kita atau mahasiswa kita Sekarang saya akan memberikan contoh penyusunan paragraf atau penulisan paragraf Sesuai dengan teori yang tadi sudah disampaikan Ini saya kutip dari kompas.com Jadi paragrafnya seperti ini Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi Jadi idenya itu sebenarnya akan berbicara tentang komodo hewan langka ini Tertuang dalam kalimat utama komodo merupakan hewan langka yang dilindungi Setelah itu ada kalimat-kalimat penjelasnya Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutanan mencatat per 2017 Tercatat 2884 ekor komodo di Taman Nasional Komodo Kalimat ini juga semakin menegaskan kalimat utamanya tadi Tentang hewan langka tadi Komodo hewan langka tadi Kalimat berikutnya Kadal terbesar di dunia ini termasuk dalam daftar hewan dirindungi karena jumlahnya sedikit Ini jumlah sedikit ini juga semakin menegaskan kalimat utamanya Atau idenya yang mengatakan komodo merupakan hewan langka tersebut Nah kemudian kalimat ketiga Penyebab langkanya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari semakin tercemar Kalimat penjelas ini semakin menjelaskan Semakin menegaskan kalimat utamanya Sehingga dalam satu paragraf itu menjadi sebuah paragraf yang padu Oke gitu teman-teman Semoga info yang sedikit ini bisa membantu teman-teman yang sedang membuat bahan acet Terima kasih